Bupati Cerebon diamankan di kantornya saat seluruh pegawai bersiap-siap pulang kerja. Turut juga diciduk beberapa pihak lain di antaranya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Staffnya. Sementara di tempat lain ada tiga pihak lain yang juga diamankan saat gas penindakan lain, sehingga total ada sekitar tujuh orang yang diamankan dari operasi kedap tersebut. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengonfirmasi bukti transfer dan uang sebagai barang bukti OTT KPK Rabu Malam. Unsur Kepala Daerah yang ikut diamankan diduga melakukan transaksi jual-beli jabatan, serta ada storan dari pengusaha.